Pertama penting dalam perjanjian Helsinki, sudah hadir untuk Prime Time News, sudah ada Bapak Yusuf Kala. Terima kasih atas waktu Bapak. Iya, sama-sama. Bapak pasti sudah mengikuti perkembangan pro-kontra mengenai Benera Aceh. Kalau Pak JK sendiri, orang yang juga hadir dalam perjanjian Helsinki, bagaimana Bapak melihat ini? Iya, saya sendiri tidak hadir perjanjian ini, tapi mengikuti sejawab. Begini, ini masalah bagi saya, ini masalah komunikasi saja. Kenapa saya katakan masalah komunikasi? Karena masyarakat Aceh, pimpinan Aceh, anggota DPR, mempunyai pandangan yang sama, menjaga sebaik-baiknya pandangan ini, menjaga NKRI. Semua sama pandangannya, tidak ada satu yang berbeda. Pusat juga pasti seperti itu, yakin seperti itu, menjaga pandangan yang menjaga NKRI. Ya, sama kan tujuannya. Kemudian ada, kita lihat perbedaan pandang atau perbedaan sikap atau kemauan untuk melaksanakan salah satu butir daripada MO Helsinki yang juga diterapkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Yaitu dapatnya atau bolehnya Aceh mempunyai bendera, lamban, dahim. Jadi perbedaannya, masalahnya komunikasi saja sebenarnya kan. Karena saya yakin betul ini tidak dimaksudkan untuk bermaca, hanya ingin dimaksudkan suatu kebanggaan. Nah, ini perlu kita komunikasikan supaya jangan terjadi perbedaan pandang, sikap. Dalam melihat itu, supaya jangan ada benih-benih masalah yang bisa merusak pandangan itu. Yang dua-duanya inginkan adanya pandangan yang abadi. Tapi jika melihat gambar yang dipilih, warna dan juga bentuk simbol-simbol yang tertera dalam bendera yang sudah disetujui, ini sebenarnya melanggar poin Helsinki atau tidak? Begini, ini patut juga kita ketahui. Saya yakin ini karena sosialisasi MO itu sangat intensif di Aceh. Jadi pasti yang masyarakat anggota daerah PRA pasti mengetahuinya. Dapat lagi pimpinan Pak Malik dan Pak Zaini pasti faham betul karena beliau yang duduk di perundingan. Salah satu pasal 4.2 disitu ditekankan bahwa GAM, sejak apabila sudah ditantangani MO ini tidak akan memakai lagi simbol-simbol, lambang-lambang GAM. Jadi kenapa ini yang dipakai itu hal lain daripada GAM saja tidak boleh. Apalagi pemerintah Aceh. Jadi itu sebenarnya yang memberikan batas bahwa bendera lambang yang dibuat nanti jangan seperti itu. Itu tercantum dengan jelas sekali di MO Helsinki. Karena itu saya tidak pernah khawatir bahwa teman-teman pasti mengetahui itu dan tidak akan merusak pedemayan dengan membuat bendera yang tidak sesuai. Desember tahun lalu Bapak semarah juga pernah dimintai masukan ya ketika mereka sedang menggagas kira-kira mau seperti apa benderanya. Dan apa yang waktu itu dipaparkan dengan yang disetujui Maret bulan lalu ini tetap berbeda. Pak JK kaget tidak melihat ternyata berbeda sekali benderanya. Ya memang konsep ini kan sudah agak lama ya setau lalu. Kemudian pada akhir tahun lalu, kalau misalnya November ya, diadakanlah konsultasi di Jakarta. Ya dihadiri oleh teman-teman tokoh-tokoh Aceh. Dari Aceh sendiri, pimpinan DPRA, tokoh-tokoh Aceh di Jakarta, masyarakat luas, dan juga pimpinan-pimpinan kementerian, dalam negeri, termasuk saya, hadir sebagai mungkin yang mengetahui masalah itu. Memang kata konsultasi tentu tidak diambil kesimpulannya keputusan. Tapi dalam konsultasi itu, arahnya ialah semua sepakat agar bendera nanti apabila disetujui, itu lebih baik kepada yang memberikan suatu sejarah yang tinggi di Aceh itu. Jadi bendera zaman Iskandar Muda yang memberikan kejayaan Aceh, saya sendiri bicara itu, memberikan dengan argumen agar. Dan waktu itu tidak ada menolak argumen itu. Bahwa kemudian diputuskan, ya tentu ini kan punya penuh dinamika. Tapi sesuai dengan aturan-aturan kita, ini tuh bisa dievaluasi. Sebenarnya masalah komunikasinya ini poinnya di mana Pak JK melihatnya? Ya masalah komunikasi, janganlah memakai megaphone di polmasi, janganlah semua berteriak dari Jakarta. Datanglah ke Aceh, ketemu dengan masyarakat di sana, teman-teman di sana. Kalau zaman saya dulu waktu masih wakil presiden, waktu soal begini saya sudah di Aceh. Yang sekarang ya, tahu salah wapresnya, tapi menteri, atau apa, kalau mau wapresi itu untuk presiden, atau presidennya menteri, berkomunikasi. Rakyat Aceh itu rakyat kita semua. Tidak usah terlalu dicurugai banyak, tetapi juga masyarakat Aceh juga harus mengetahui posisi, bahwa itu sudah disetujui bersama, tidak pakai lambang sampai yang dulu. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa ini sepertinya arah-ara untuk membentukkan wali negara. Bagaimana? Wainanggro, itu wainanggro, itu sah saja, karena itu tercantum dalam undang-undang Aceh yang berasal dari pada EMU itu. Wainanggro itu lambang budaya, lambang kejayaan yang mewakili unsur kultur Aceh, bukan kedelatan pemerintah. Itu sah saja. Berarti boleh ya Pak, sebenarnya tidak usah dikulatirkan ya? Oh iya, secara undang-undang sah, disetujui. Dan itu dilaksanakan. Lalu, masukan Bapak untuk pemerintah pusat sendiri apa? Selain mereka harus datang langsung dan mengajak bicara orang-orang Aceh? Ya itu saja, perbaiki pendekatan, menjelaskan, datang ketemu masyarakat, bahwa ini loh, bahwa apa yang ditandatangannya harus ditaati. Kan ini loh, dalam EMU itu sendiri tidak memperkenankan lagi, lambang-lambang gam dipakai. Jadi kalau gam sendiri tidak menyetujui, kan EMU itu kan dua belah pihak, tidak boleh lagi pakai gam sejak EMU itu, lah apalagi dipakai secara belah pihak. Berarti harusnya tidak usah tunggu 15 hari, dari pusat juga bisa turun ke sana begitu ya Pak ya? Oh iya, tak usah pakai ancam-ancam lah, aduh ke dua belah pihak. Sibu ruka aja. Baik, terima kasih Pak Jekah untuk dialog kita hari ini terkait dengan masalah pro dan kontra bendera Aceh ini. Baik, terima kasih. Sekian tadi wawancara kita dengan Pak Jekah, ini terkait dengan kita merujuk kembali kepada perjanjian Helsinki, dan semoga ini bisa menjadi solusi bersama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.